Sepasang naga penakluk iblis jilid 8. Tio Wei Han mengangguk. Dia tadi pun melihat bahwa betapa lihainya pun Chin Hei, pemuda itu masih belum dapat mengalahkan Heksim Lomo yang amat liat ilmu pedangnya. Untuk sementara ini, yang penting adalah menghindarkan dua orang pemuda itu dari maut. Baiklah, Heksim Lomo. Akan tetapi engkau berjanjilah dulu bahwa engkau dan anak buahmu tidak akan membunuh kedua orang pemuda ini, dan akan membebaskan mereka setelah pedang-pedang itu ku selesaikan. Heksim Lomo menyeringai. Aku berjanji. Lalu kepada Yao Ban dan kawan-kawannya dia memerintah, tangkap mereka, belenggu kaki tangan mereka, akan tetapi jangan disiksa dan jangan diganggu. Chin Hei tidak melihat jalan lain kecuali menyerah, ketika kaki dan tangannya dipasangi rantai baja. Kalau dia melawan, tentu Tio Wei Han dan Song Tek Hin mereka bunuh. Juga dia tadi sudah merasakan kelihain Heksim Lomo. Datuk itu saja dia tidak mampu kalahkan, apalagi kalau datuk itu dibantu oleh semua anak buahnya yang rata-rata amat lihai. Akan tetapi Song Tek Hin marah-marah dan kecewa sekali melihat Chin Hei menyerah. Tai Hiap, engkau kena ditipu. Kalau engkau menyerah, akhirnya mereka ini tentu akan membunuh pula engkau, aku dan Pak Man Tio. Sia-sia saja pengorbananmu. Kalau engkau melawan, biarlah mereka memahunuhku, aku tidak penasaran karena engkau tentu akan berhasil membasmi mereka. Chin Hei tersenyum dan menggeleng kepala. Tenang dan bersabarlah, saudara Song Tek Hin, diam-diam dia suka sekali kepada pemuda yang biarpun ilmu silatnya tidak begitu tinggi, namun amat gagah perkasa ini. Dua orang pemuda itu dimasukkan ke dalam sebuah pondok darurat di belakang rumah Tio Wei Han, dan kamar mereka dipasangi jeruji besi yang kokoh kuat. Para pembantu utama Heksim Lomo bergiliran melakukan penjagaan di luar kamar tahanan itu. Tio Wei Han sendiri kembali ke tempat kerjanya. Dibantu istrinya, dia melanjutkan penyelesaian pembuatan sepasang pedang. Yang sebatang berwarna keputihan, yang kedua berwarna kehitaman. Yang putih agak lebih panjang daripada yang hitam. Kakek yang ahli ini telah berhasil memisahkan dua macam baja yang terkandung dalam benda aneh yang disebut Kim San Leong Chu itu, mencampurnya dengan baja yang dibawa oleh Capsa Kwei dan membuatnya menjadi sepasang pedang itu. Menurut keterangannya kepada Heksim Lomo, pedang yang panjang itu adalah pedang jantan dan diberi nama Pek Liong Kiam, pedang menaga putih, sedangkan yang hitam adalah pedang betina dan diberi nama Hek Liong Kiam, pedang menaga hitam. Kini, kedua pedang itu sudah terbentuk, sudah hampir jadi, tinggal memperhalusnya lagi saja. Nampak indah sekali. Malam itu, di dalam kamar mereka, Tio Wee Han dan istrinya bicara dalam bisik-bisik. Mereka bersikap waspada sekali dan baru setelah mereka yakin bahwa tidak ada orang lain yang akan mampu menangkap percakapan mereka, suami istri ini berbisik-bisik dengan saling mendekatkan mulut dengan telinga, di atas pembaringan. Tidak ada lain jalan, kita harus melarikan sepasang pedang itu, sekali-kali kedua pusaka itu tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Akan tetapi, itu berbahaya sekali bantah istrinya. Kalau kita ketahuan, kita takkan mampu melawan mereka dan kita tentu akan mereka bunuh. Kau kira mereka tidak akan membunuh kita kalau pedang itu sudah selesai? Aku tahu orang-orang macam apa mereka itu. Hal ini sudah sejak semula aku rencanakan, karena itu, aku membuat sepasang pedang palsu itu, sedangkan yang asli diam-diam ku selesaikan. Engkau masih menyimpan Hek Liong Kiam yang asli itu, bukan? Istrinya mengangguk, di tempat yang aman. Bagus. Sekarang, kebetulan muncul dua orang pemuda itu. Yang bernama Tan Chin Hei dan berpakaian putih itu memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Hanya Hek Sim Lomo yang mampu menandinginya, dan kalau dia memegang Pek Liong Kiam, kukira dia akan mampu menandingi Hek Sim Lomo. Kita pergunakan kesempatan baik ini untuk melarikan diri bersama mereka. Tapi, mereka sendiri tidak berdaya, dalam tawanan. Aku akan membebaskan mereka. Ah, itu berbahaya sekali, aku khawatir akan keselamatanmu. Tioi merangkul istrinya. Jangan khawatir. Dalam saat terakhir dari usia kita yang sudah tua ini, kita harus melakukan hal yang tepat dan baik. Menyerahkan sepasang pedang ini ke tangan mereka berarti kita membuat dosa besar karena di tangan mereka, sepasang pedang ini hanya akan mendatangkan banjir darah. Kita harus berdaya upaya agar pedang ini jatuh ke tangan pendekar yang layak menerimanya agar sepasang pedang ini dapat dipergunakan untuk menentang kejahatan. Setidaknya sebuah di antara kedua pedang ini, harus jatuh ke tangan orang yang layak. Istrinya mengangguk, engkau benar. Kita sudah tua, kematian bukan apa-apa bagi kita, akan tetapi dosa akan memberatkan batin. Apa yang harus ku lakukan sekarang? Begini, mereka tidak mencurigaimu dan engkau tidak pernah diawasi. Yang diawasi hanya aku. Maka, besok pagi engkau seperti biasa bawalah keranjang untuk mencari sayur ke ladang kita, dan semunyikan hek liong kiam di balik bajumu sampai tidak kentara dari luar. Larikanlah pedang itu keluar dusun. Sebaiknya engkau mengambil jalan jurusan timur, memasuki hutan cemara itu. Mengerti? Istrinya mengangguk. Dan engkau. Aku akan lari ke barat. Kita harus berpencar agar setidaknya sebatang di antara dua pedang itu dapat diselamatkan. Tapi itu berbahaya sekali. Mereka mengawasimu dan engkau tentu tidak akan dapat lari jauh. Jangan khawatir. Sudah ku rencanakan semua. Sebelum lari, aku akan membebaskan kedua orang pemuda itu. Akanku serahkan teg liong kiam kepada Chin Hei agar dia mampu menahan mereka. Kalau Tian menghendaki, tentu aku akan selamat dan kita akan dapat saling berjumpa kembali. Suara kaki dan orang-orang bicara memberitahu mereka bahwa ada anak buah Hei Sim Lomo meronda, maka mereka pun tidak bicara lagi. Semalam itu mereka hampir tidak tidur, merencanakan tekat mereka itu dan membayangkan apa yang akan terjadi. Pada keesokan harinya, tanpa menimbulkan kecurigaan, istri Tio Wee Hon meninggalkan pondok. Ia mengenakan baju rangkap karena hawa udara memang dingin di pagi itu, membawa sebuah keranjang sayur. Dengan sikap biasa nenek ini berjalan perlahan menuju ke timur. Kapsa KWI melihat ia meninggalkan pondok, akan tetapi mereka tidak menaruh perhatian karena tugas mereka hanya menjaga agar Tio Wee Hon tidak pergi dan berhubungan dengan orang luar. Nenek itu sendiri tidak ada artinya bagi mereka, dan memang satu dua hari sekali nenek itu keluar membawa keranjang sayur untuk membeli sayur di pasar dusun itu. Sementara itu, kakek Tio Wee Hon sibuk di bengkelnya. Suara palunya sudah berdenting sejak pagi tadi. Dia sedang menempa pedang yang keputihan, tinggal menghaluskannya saja, sedangkan pedang yang lebih pendek, yang kehitaman, berada di atas meja bengkelnya, juga belum halus benar, masih memerlukan penghalusan selama beberapa hari lagi. Kakek Tio, masih belum jadi juga kah sepasang pedang itu? Tio Wee Hon terkejut. Munculnya Yaoban si Matusatu itu sungguh mengejutkan hatinya karena selain munculnya tanpa suara, juga dia sudah sejak tadi merasa tegang menghadapi rencananya yang sudah diatur semalam bersama istrinya. Tinggal sedikit lagi, dalam waktu dua-tiga hari lagi pasti selesai, jawabnya acuh. Tentu saja dia pun mengetahui akan perubahan sikap pembantu utama Heksim Lomo ini. Biasanya, si Matusatu ini menyebutnya teologi yang pual, dan bersikap hormat. Akan tetapi sekarang sikapnya sudah berbeda, juga sebutannya. Hal ini saja jelas membuktikan bahwa mereka memang mempunyai niat jahat terhadap dirinya. Hampir dia berani memastikan bahwa kalau sepasang pedang itu sudah jadi dan sudah diserahkan kepada mereka, dia dan istrinya, juga dua orang pemuda itu, tentu akan dibunuh. Yaoban mendekat dan melihat kedua batang pedang itu dengan penuh perhatian. Kakek Tio Ihon tidak khawatir kalau sampai ketahuan bahwa dua batang pedang itu palsu. Heksim Lomo sendiri tidak akan mengetahuinya. Dia membuat pedang itu dengan baja murni pula, dan memberi campuran yang membuat kedua batang pedang itu berwarna hitam dan putih. Pedang yang asli sudah jadi, yang betina berwarna hitam kini sudah dibawa pergi istrinya, sedangkan yang jantan berwarna putih disimpannya dengan aman di dalam kamarnya, di tempat rahasia bawah pembaringan. Betapapun juga, melihat betapa mati yang tinggal satu dari Yaoban mengamati kedua pedang itu dengan sinar mencorong, hati kakek ini berdebar juga. Untuk meredakan ketegangannya, sambil melanjutkan tempaannya dia berkata, Ku harap saja kalian tidak melanggar janji dan kedua keponakanku itu diperlakukan dengan baik dan tidak diganggu. Kalau sampai mereka diganggu, sungguh mati, aku tidak akan melanjutkan pembuatan pedang-pedang ini. Yaoban mengeluarkan suara seperti sapi mendengus. Huh, siapa yang akan menganggu mereka? Mereka itu bagaimanapun juga tidak akan mungkin dapat membuat ribut lagi. Mereka dikurung dalam kamar berjeruji besi, siang malam dijaga secara bergilir dan andai kata mereka membuat keributan pun, kami semua akan datang dan menundukannya. Apalagi Beng Cu kami tidak jauh dari sini berkata demikian, Yaoban meninggalkan tempat kerja itu karena dia pun tidak mau lama-lama mengganggu kakek itu, hal yang amat dilarang oleh majikan atau pemimpinnya. Diam-diam kakek Tio Wee Hon merasa senang mendengar keterangan tadi. Dua orang pemuda itu masih selamat, dikurung dalam kamar yang diberi jeruji besi, dijaga secara bergiliran. Secara bergiliran ini berarti bahwa penjaganya tidaklah terlalu banyak. Kalau dia dapat bertindak cepat, besar kemungkinan dia akan mampu membebaskan dua orang pemuda itu sebelum melarikan diri membawa pedang pusaka. Kalau terjadi pengeroyokan, dia dapat mengandalkan pemuda bernama Tan Chin Hei itu dan menyerahkan pedang naga putih kepadanya. Setelah Yaoban keluar, kakek Tio Wee Hon menyelingap kebalik jendela dan mengintai. Pembantu utama yang paling lihai dari Heksim Lomo itu pergi ke arah utara, meninggalkan rumah, berarti tidak ikut berjaga di tempat tahanan yang berada di belakang rumah. Berarti pula satu bahaya telah menjauh. Keadaan pagi itu Sunyi dan kakek yang sudah selama beberapa hari memperhatikan kebiasaan para anak buah penjahat itu maklum bahwa kebanyakan dari mereka itu suka bangun siang, dan sepagi itu tentu masih mendengkur. Yang sudah bangun pun masih bermalas-malasan dan saat inilah mereka lengah. Dengan hati-hati kakek itu lalu memasuki kamarnya. Dia mengenakan sebuah baju luar yang panjang dan dengan menggeser kaki di pan, terbukalah sebuah lubang di lantai bawah pembaringan itu dan diambilnya sebatang pedang yang bersarung kayu buruk dan kasar. Disimpannya pedang itu dibalik jubah panjangnya dan dia pun menyelingap keluar dari pintu belakang. Karena sudah bersiap siaga sebelumnya, sejak bangun pagi-pagi tadi, kakek itu sudah mengenakan pakaian yang ringkas dan sepatu yang kuat. Tepat seperti dugaannya, tidak nampak seorang pun dari Capsa KWI di situ. Tentu 13 orang kasar itu masih tidur mendengkur. Dia menyelingap masuk ke dalam pondok tempat tahanan. Barulah dia merasa terkejut sekali melihat dua orang duduk saling berpelukan di atas bangku panjang di depan kamar tahanan. Ketika dua orang itu mendengar langkahnya dan mereka mengangkat muka menengok, dia mengenal bahwa dua orang yang tadi bermesraan itu bukan lain adalah QBW Moli si iblis Bertina Genit dan Lui Teng si penjahat cabul. Sungguh dua orang itu seperti cacing dan sampah, begitu cocok. Berjaga di depan kamar tahanan, mereka masih sempat bermesraan, tidak peduli betapa dua orang pemuda tahanan itu dapat melihat perbuatan mereka melalui jeruji besi. Sungguh orang-orang yang sudah tidak lagi mengenal kesusilaan, tidak mengenal malu. Akan tetapi tentu saja kakek Tio tidak sempat memikirkan hal ini. Dia sudah terlalu kaget mengenal dua orang lihai itu, apalagi karena mereka pun sudah melihatnya. Untuk mundur lagi sudah terlambat karena mereka tentu akan mencurigainya. Benar saja dugaannya, QBW Moli sudah meloncat turun dari atas pangkuan Lui Teng dan sekali meloncat ia sudah berada di depan kakek Tio Wihon. Hei, kakek Tio. Mau apa engkau pagi-pagi datang ke sini bentaknya penuh curiga. Dia meninggalkan bengkelnya dan pergi ke sini, tentu berniat buruk kata pula Lui Teng yang juga sudah meloncat dekat. Menghadapi dua orang itu, kakek Tio Wihon bersikap tenang. Aku sengaja datang untuk menjenguk dua orang keponakanku. Hendakku lihat apakah benar kalian memegang janji dan tidak mengganggu mereka. Kalau kalian mengganggu mereka, aku tidak akan menyelesaikan pedang-pedang itu dan kalian tentu akan disalahkan oleh haksim lomo. Sikapnya yang tenang dan kata-katanya yang tepat itu mengusir kecurigaan dua orang tokoh sesat itu dan QBW Moli tersenyum mengejek dengan sikap genit. Tadi memang ia sengaja merayu Lui Teng sehingga pria muda yang menjadi hamba nafsu itu melayani di depan kamar tahanan dan hal ini dilakukan oleh si glenit untuk menarik hati Tan Chin Hei karena diam-diam ia merasa amat tertarik kepada pemuda tampan yang gagah perkasa itu. Hem, kau lihat saja sendiri. Dua orang pemuda keponakanmu itu tidur dengan enaknya, sama sekali tidak terganggu. Boleh lihat sebentar dan segera pergi lagi ke bengkelmu kata Lui Teng yang merasa mendongkol karena keasikannya tadi terganggu. Tio Wee Hon lalu menghampiri jeruji besi dan benar saja. Dua orang pemuda itu dalam keadaan selamat dan sehat. Bahkan Song Tek Hin tidak lagi terbelenggu. Chin Hei nampak duduk bersilah seperti sedang sama di sedangkan Tek Hin duduk bersandar dinding. Chin Hei membuka matanya dan dia terbelalak memandang kepada kakek itu. Kalau dia menghendaki, kiranya tidak akan sukar baginya untuk menjebol jeruji besi itu dan membebaskan diri. Akan tetapi, dia teringat keselamatan Tek Hin, kakek Tio Wee Hon dan istrinya. Dia ingin menyelamatkan mereka bertiga dari tangan orang-orang jahat itu. Juga dia ingin menyelidiki tentang Kim San Leong Chu yang agaknya oleh Haksim Lomo sedang dijadikan pedang, dikerjakan oleh kakek Tio Wee Hon. Kalau mungkin, dia ingin merampas pedang pusaka itu agar jangan terjatuh ke tangan seorang datuk jahat seperti Haksim Lomo. Chin Hei, ini kubawakan makanan untukmu, kata Tio Wee Hon. Biarpun kiu Bwee Moli dan Lui Teng memperhatikan gerak-gerik kakek itu ketika menghampiri tempat tahanan, akan tetapi mendengar bahwa kakek itu membawakan makanan, mereka tidak menaruh curiga. Kakek Tio Wee Hon menyingkap jubah luarnya dan mengeluarkan pedang yang bersarung kayu buruk itu, memasukkan melalui jeruji besi dan melemparkannya kepada Chin Hei. Hei, apa yang kau lemparkan itu kiu Bwee Moli membentak. Akan tetapi kakek Tio Wee Hon sudah membalikan tubuh menghadapi dua orang tokoh sesat itu dengan sepasang pedang telanjang di tangan. Itulah pedang pendek hitam dan pedang panjang putih yang selama ini digarapnya dalam bengkel, yang sudah hampir jadi, tinggal menghaluskannya saja, pedang-pedang yang dibuat dari bahan Kim San Leong Chu. Dan tanpa banyak cakap lagi, Tio Wee Hon sudah menggerakkan kedua pedang itu, yang putih panjang di tangan kanan, yang lebih pendek hitam di tangan kiri, langsung dan menyerang kiu Bwee Moli. Ketika wanita itu dengan kaget meloncat ke samping sambil mengelak, kakek Tio Wee Hon menyerang JHW Akong Chu Lui Teng dengan pedang hitam pendek yang mengeluarkan sinar hitam. Lui Teng terkejut dan agak gentar menghadapi pedang pusaka itu, maka dia pun meloncat ke belakang sambil melolos sabuk putihnya. Kiu Bwee Moli juga sudah menggerakkan cambuk ekor sembilan di tangannya dan menyerang dengan ganas dan marah. Sementara itu, Lui Teng juga menyerang dengan sabuk putihnya yang lihai. Melawan Lui Teng seorang diri saja kakek Tio Wee Hon takkan mampu mengalahkannya, apalagi melawan kiu Bwee Moli yang lebih lihai lagi. Dan kini dia dikeroyok dua. Cambuk ekor sembilan itu meledak-ledak dan mengancam seluruh jalan darah di tubuh kakek itu, sedangkan sabuk putih di tangan Lui Teng sudah membentuk gulungan sinar putih yang berbahaya sekali. Tentu saja kakek ini segera terdesak hebat. Akan tetapi dengan gigihnya dia memutar kedua pedang di tangannya dan melindungi dirinya sambil berusaha untuk membalas. Sementara itu, Chin He menyambar benda panjang yang dilemparkan oleh kakek Tio Wee Hon dari luar kamar tahanan itu kepadanya. Sebatang pedang yang sarungnya butut. Heran dia, mengapa kakek itu melemparkan sebatang pedang padanya? Tanpa pedang pun tidak akan mampu melawan musuh. Apalagi pedang butut ini, apa manfaatnya? Dicabutnya pedang itu dan dia pun semakin kecewa. Sebatang pedang yang warnanya kotor kehitaman, seperti besi biasa yang dicat. Tai hiap, mari kita keluar dan kita bantu Paman Tio kata Tek Hin dengan sikap gagah. Mengingat bahwa ilmu silat pemuda ini tidak berapa tinggi, Chin He lalu menyerahkan pedang buruk itu kepadanya. Jangan banyak bergerak, Saudara Song. Kau pegang pedang ini untuk berjaga diri, dan kalau aku sudah membuka jeruji tahanan ini, sebaiknya engkau cepat melarikan diri biar aku yang membantu Paman Tio. Akan tetapi Tek Hin sudah menerima pedang itu dan berkata dengan suara lantang. Aku disuruh lari sedangkan engkau dan Paman Tio diketung musuh. Lebih baik aku mati berkata demikian. Pemuda ini dengan marah lalu menggunakan pedang kotor kehitaman itu untuk membabat jeruji besi tempat tahanan mereka. Dan pedang itu dapat membabat putus semua jeruji, seolah-olah jeruji itu bukan dibuat dari besi melainkan dari bahan yang lunak saja. Chin He terkejut melihat ini dan baru dia tahu bahwa pedang buruk itu oleh kakek Tio diberikan kepadanya agar dia dapat menghadapi Heksim Lomo dan kawan-kawannya. Sekali melompat dia sudah berada di dekat Tek Hin dan pedang itu pun berpindah tangan. Cepat, Saudara Song. Engkau larilah menyelamatkan diri lebih dulu. Dengan pedang ini aku akan menghajar mereka dan menyelamatkan Paman Tio dan istrinya. Akan tetapi, Sung Tek Hin adalah seorang pemuda yang tabah dan berani mati, apalagi dia merasa sakit hati sekali kepada Heksim Lomo dan anak buahnya atas kematian tunangan dan calon mertuanya. Mana dia mau melarikan diri begitu saja? Aku akan mengadu nyawa dengan iblis itu bentaknya, dan melihat betapa 13 orang Capsa KWI telah bermunculan, dia segera menerjang orang yang terdekat sambil melompat keluar dari kamar yang jerujinya telah patah-patah itu. Tek Hin, jangan Cinhai mencegah, akan tetapi pemuda itu tidak memperdulikan cegahannya, bahkan sudah mengamuk, memukul dan menendang. Akan tetapi, kepandainya masih jauh untuk dapat melawan Capsa KWI yang rata-rata memiliki ilmu silat tinggi itu sehingga dalam beberapa jurus saja, tubuh Tek Hin telah menjadi bulan-bulan pukulan sehingga dia terjungkal roboh. Akan tetapi dasar dia sudah nekat, dia bangkit kembali ketika seorang di antara Capsa KWI menubruknya dan dia menyambut orang itu dengan tendangan kuat. Orang itu tidak menyangka dan perutnya kena ditendang sehingga dia terjengkang dan mengaduh. Tek Hin mendapat hati dan menyerang terus, dihadang oleh beberapa orang Anggauta Capsa KWI. Ketika Chin He melompat keluar, dia sempat merobohkan dua orang Anggauta Capsa KWI yang mengancam Tek Hin, akan tetapi pada saat itu dia mendengar kakek tiar mengeluh. Cepat dia menengok dan melihat betapa kakek itu roboh terluka dan kedua pedang di tangan kakek itu telah terampas oleh QBW Emoli dan JHW Akong Chului Teng. Chin He meloncat dan pedangnya menyambar. QBW Emoli dan JHW Akong Chului Teng menggerakkan senjata mereka, yaitu cambuk ekor sembilan dan sabuk putih untuk menyambut serangan Chin He. Bright bread cambuk ekor sembilan dan sabuk putih itu terbabat oleh pedang buruk di tangan Chin He dan kedua senjata itu putus. Dua orang tokoh sesat itu terkejut sekali dan mereka meloncat jauh ke belakang dengan muka pucat. Senjata mereka adalah senjata lemas yang tidak akan mudah dibikin putus begitu saja oleh sebatang pedang, namun kini sekali bertemu dengan pedang pemuda pakaian putih itu, senjata mereka telah menjadi buntung. Chin He melihat betapa kakek Tio telah terluka parah, mukanya kehitaman tanda bahwa dia terkena luka beracun, maka cepat diangkat dan dipanggulnya tubuh kakek itu. Ketika dia menengok untuk menolong Tek Hin, pemuda ini telah diringkus dan diikat tangannya, akan tetapi dia masih meronta dan memaki. Tek Hin Chin He berseru kaget. Tantai hiap, pergilah, bawalah paman Tio pergi. Selamatkan dia dan jangan perdulikan diriku teriak Song Tek Hin sebelum sebuah pukulan mengenai lehernya dan membuat dia roboh pingsan dengan mulut berdarah. Chin He merasa khawatir sekali, akan tetapi dia pun maklum bahwa dengan memanggul tubuh Tio Wee Han, tidak mungkin dia dapat menolong Tek Hin, apalagi pemuda itu telah diringkus dan sebelum dia turun tangan, bisa saja pihak penjahat membunuh Tek Hin. Maka, dia pun melompat dan melarikan kakek Tio Wee Han. QBW Emoli dan JHW Akong Chului Teng tidak berani mengejar pemuda pakaian putih yang luar biasa lihainya itu. Apalagi mereka sudah berhasil merampas dua batang pedang pusaka, dan itulah yang terpenting. Kalau sepasang pedang pusaka itu lenyap dilarikan orang, tentu Heksim Lomo akan marah sekali. Akan tetapi sepasang pedang itu telah mereka rampas dari tangan Tio Wee Han, maka larinya Tio Wee Han, yang sudah terluka parah dan pemuda berpakaian putih itu tidak menjadi persoalan lagi. Masih ada Song Tek Hin dalam tawanan mereka, dan pemuda ini tentu dapat dijadikan umpan untuk memancing kembalinya pemuda berpakaian putih, kalau hal ini dikehendaki oleh Heksim Lomo. Kalau tidak, pemuda itu akan dibunuh begitu saja dan mereka akan meninggalkan Dusun Giho Chung. Nyonya Tio Wee Han yang usianya masih terbilang amat muda dibandingkan dengan suaminya, baru 42 tahun dibandingkan suaminya yang sudah 70 tahun lebih. Akan tetapi, ia amat mencinta suaminya. Biarpun ketika ia menikah dengan Tio Wee Han, suaminya itu telah menjadi seorang duda berusia setengah abad lebih dan ia masih seorang gadis, Namun suaminya sungguh merupakan seorang suami yang amat baik, yang memenuhi semua syarat seorang suami yang mencinta istrinya. Bahkan setelah mereka menjadi suami istri lebih dari 20 tahun lamanya dan mereka tidak mendapatkan keturunan, cinta kasih suaminya terhadap dirinya tak pernah berkurang sedikit pun juga. Mereka selalu berdua, selalu hidup saling mencinta dan merasakan kebahagiaan berdua. Akan tetapi sekarang, ia harus pergi meninggalkan suaminya. Untuk pertama kali sejak mereka menjadi suami istri, mereka saling berpisah dan sekali berpisah, ia harus meninggalkan suaminya yang terancam bahaya maut. Tak terasa lagi Nyonya itu menangis sambil melanjutkan perjalanannya memasuki hutan setelah ia berhasil meninggalkan Dusun Giho Chung. Bagaimana kalau suaminya gagal menyelamatkan diri? Kalau sampai ketahuan mereka, bagaimana mungkin suaminya akan mampu menyelamatkan diri? Membayangkan suaminya mereka bunuh, Nyonya itu menangis semakin mengguguk. Ingin ia berlari kembali untuk membantu suaminya atau mati bersama suaminya kalau perlu, dan pikiran ini membuat ia menahan kedua kakinya. Hem, Nyonya Tio, kenapa engkau menangis dan mengapa pula engkau meninggalkan kampung? Wanita itu terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa sejak ia meninggalkan Dusun tadi, ia telah menarik kecurigaan Yaoban, naga metu satu pembantu utama Heksim Lomo. Yaoban merasa curiga melihat wanita itu meninggalkan Dusun Giho Chung dan dia lalu mengajak Hinan Siang Mo untuk membayangi Nyonya itu dari jauh. Ketika melihat wanita itu memasuki hutan, kemudian Heer jalan sambil menangis, kecurigaan hati Yaoban semakin kuat dan akhirnya dia lalu menegur wanita itu yang menjadi terkejut sekali. Nyonya Tio Wee Han maklum bahwa ia tidak akan mampu lari. Ia teringat kembali akan bahaya yang mengancam suaminya, maka tiba-tiba saja ia menjadi marah sekali. Tangannya meraih kebalik jubahnya dan ia telah menghunus sebatang pedang yang rupanya kotor dan hitam. Kalian manusia-manusia iblis yang menyengsarakan suamiku mentaknya dan langsung saja ia menggerakkan pedangnya menyerang tiga orang di depannya itu dengan bacokan-bacokan nekat. Terdengar bunyi mendesing nyaring dan angin yang mengandung hawa dingin menyambar. Tiga orang itu terkejut bukan main, tak mereka sangka bahwanya itu demikian dasyat serangannya. Mereka tidak tahu bahwa kedasyatan serangan itu sebagian besar karena keampuhan pedang yang berada di tangannya itu. Sebuah pedang yang kelihatan buruk, akan tetapi sesungguhnya itulah He Leong Kiam yang asli. Yaoban mencabut pedangnya, dan kedua orang kembar Hinans yang mau mencabut golok mereka. Wanita ini sebaiknya dibunuh saja, pikir mereka. Pedang-pedang itu sudah hampir jadi dan kalau sudah jadi, kakek Tio Wihon dan istrinya ini akan dibunuh, juga dua orang pemuda tawanan, demikian perintah Heksim Lomo. Dan sekarang, wanita ini sikapnya mencurigakan, agaknya hendak melarikan diri, mungkin ingin minta bantuan dan hal ini amat berbahaya. Apalagi kini nyonya Tio Wihon agaknya nekat hendak melakukan perlawanan mati-matian. Begitu Yaoban dan Hinans yang mau memainkan pedang dan golok mereka, wanita itu segera terdesak hebat. Namun, nyonya Tio memutar pedangnya melindungi diri. Terang-terang pedangnya menangkis dua batang golok dari si kembar, dan dapat dibayangkan betapa kaget hati Hinans yang mau melihat betapa ujung golok mereka yang bertemu dengan pedang itu menjadi buntung. Awas, pedangnya kuat sekali, jangan mengadu senjata teriak Yaoban. Dia seorang ahli pedang dan dia segera mengenal pedang ampuh walaupun pedang itu kelihatan demikian buruknya. Hal ini tidak mengherankan hatinya mengingat bahwa Tio Wihon adalah seorang ahli pedang yang amat pandai. Kini, dua orang kembar Hinans yang mau menggunakan golok yang ujungnya sudah buntung. Mereka bersikap hati-hati dan tidak mau mengadu senjata, demikian pula Yaoban. Karena memang tingkat kepandayan mereka lebih tinggi, tentu saja kini wanita itu makin terdesak hebat, ia terpaksa berloncatan ke sana-sini dan berusaha membalas dengan sambaran pedangnya. Namun, karena dikeroyok tiga, akhirnya pundak kirinya tergores golok buntung dan paha kanannya tertusuk pedang Yaoban. Ia terhuyung dan sebelum ia mampu mengatur keseimbangan dirinya, tangan kiri Yaoban berhasil memukul dadanya. Desk pukulan itu hebat sekali. Nyonya Tio Wihon terpental dan terbanting roboh dalam keadaan nanar dan setengah pingsan. Namun ia tetap memegangi pedang buruk dengan erat. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan wanita itu, tiba-tiba nampak bayangan hitam berkelebat dan seorang gadis berpakaian hitam telah menghadang ketika Gin Siong, orang kedua dari Hinan Siong Mo sudah mengangkat golok buntungnya untuk menghabiskan nyawa Nyonya Tio. Kaki gadis itu mencuat dan menendang ke arah lengan yang mengayunkan golok. Gin Siong maklum bahwa ada orang yang datang menolong wanita yang sudah menggelep tak tak berdaya itu. Dia marah dan mengubah gerakan goloknya, kini membabat ke arah kaki gadis berpakaian hitam itu. Akan tetapi, gerakan gadis itu cepat bukan main. Kaki kirinya yang menendang tadi tiba-tiba saja ditarik kembali dan pada saat golok menyambar tempat kosong, kaki kanannya sudah melayang dari samping. Duk tubuh Gan Siong terjengkang ketika perutnya kena ditendang dari samping dan dia terkejut, juga kesakitan maka dia pun bergulingan untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, gadis itu tidak mengejarnya melainkan cepat menyambar tubuh Nyonya Tio yang sudah payah, lalu memanggulnya. Kau, pakai, pedang pusaka ini Nyonya Tio sempat berkata sambil menyerahkan pedangnya kepada gadis itu sebelum ia pingsan di atas pundak gadis itu. Gadis berpakaian hitam itu bukan lain adalah Li Kim Chu atau Hak Li Yong Li. Melihat keadaan wanita setengah tua itu yang pingsan dan lukanya parah, Kim Chu menerima pedang itu. Sebatang pedang yang buruk, akan tetapi ketika dipegangnya, ternyata gagangnya enak sekali digenggam, dan berat pedang itu pun seimbang dan enak pula untuk dimainkan. Sementara itu, melihat kehebatan gadis yang dalam segerakan saja mampu menendang jatuh Gan Siong, Yao Ban terkejut dan memandang tajam penuh selidik dengan sebelah matanya. Dia teringat akan cerita QBW Emoli dan dia pun membentak, apakah engkau yang berjuluk Dewi Naga Hitam? Kim Chu tersenyum mengejek. Benar, dan sekali ini aku datang untuk membasmi orang-orang berwata iblis seperti kalian. Yao Ban sudah marah sekali dan dia pun cepat menyerang dengan pedangnya. Si Mek Tu Satu ini memang seorang ahli pedang dan serangannya dasyat bukan main, pedangnya berkelebat seperti kilat menyambar. Namun, yang diserangnya sekarang adalah seorang gadis yang amat liai, yang telah mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi dari Wong Ha Kui Bo, maka menghadapi serangan itu, Liong Li atau Kim Chu tidak menjadi gugup dan ia pun menggerakkan pedang butut itu untuk menangkis. Wu Us Liong Li terkejut dan heran. Lawannya yang demikian pandai bermain pedang, juga dari sambaran pedang tadi dapat diketahui bahwa tenaga sinkangnya juga amat kuat, ternyata mengelak dan tidak mau mengadukan pedangnya dengan pedang butut yang dipegangnya. Pada saat itu, ia melihat sepasang orang kembar sudah menyerangnya dan ia pun melihat betapa ujung kedua golok mereka itu buntung. Kim Chu yang lihai dan cerdik segera dapat menduga mengapa lawannya yang bermata satu dan lihai itu tidak mau beradu pedang. Tentu karena pedang di tangannya itu, yang nampak buruk, adalah sebatang pedang pusaka ampuh dan bahwa kedua golok dari orang kembar itu pun mungkin telah buntung oleh pedang di tangannya itu. Maka ia pun cepat menggerakkan pedangnya untuk menangkis atau membabat ke arah sepasang golok yang menyerangnya dari kanan-kiri. Gerakannya cepat dan pedang itu mengeluarkan suara mencicip nyaring, juga mendatangkan angin yang dingin, berubah menjadi gulungan sinar yang melebar dari kanan ke kiri. Dan seperti juga si mati satu, dua orang kembar itu cepat menarik kembali golok mereka, jelas bahwa mereka gentar dan tidak berani mengadukan golok mereka dengan pedang di tangan liongli. Hal ini mengembirakan hati liongli. Dari gerakan tiga orang itu, ia tahu bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang berilmu tinggi, terutama sekali si mati satu itu. Ia tidak akan gentar menghadapi mereka dan yakin akan mampu mengalahkan mereka bertiga kalau saja tidak ada wanita pingsan yang berada di atas pundak kirinya. Dengan adanya beban itu, tentu saja ia tidak dapat bergerak dengan leluasa, bahkan amat berbahaya baginya kalau harus menghadapi pengeroyokan tiga orang itu sambil memanggul orang tingsan. Akan tetapi, dengan pedang pusaka ampuh itu di tangan, ia akan mampu melindungi dirinya sendiri dan wanita yang dipanggulnya, dan akan dapat menyelamatkannya. Hai itu wanita berpakaian hitam itu mengeluarkan suara melengking nyaring sekali, jeritan yang mengandung Khi Kang ini membuat Hinan Siang Mo dan Yao Ban terkejut dan merasa betapa jantung mereka terguncang hebat. Cepat mereka menggerakkan senjata melindungi tubuh mereka, karena mereka melihat wanita pakaian hitam itu memutar pedang seperti baling-baling dan tubuhnya meluncur dengan serangan yang dasyat. Hawa dingin menyambar-nyambar dan terpaksa tiga orang ini berloncatan mundur. Kesempatan itu dipergunakan oleh Leong Li untuk meloncat jauh ke kiri dan melarikan diri untuk menyelamatkan wanita yang pingsan di atas pundaknya itu. Melihat ini, Yao Ban dan Hinan Siang Mo tidak berani mengejar, hanya mereka menggerakkan tangan kiri dan beberapa batang senjata rahasia piau dan paku beterbangan ke arah tubuh Leong Li yang sedang melarikan diri. Leong Li mendengar suara angin sambaran senjata-senjata rahasia kecil itu. Tanpa menoleh, ia meloncat ke atas sambil memutar pedangnya ke arah belakang. Semua senjata rahasia yang menyambar bagian bawah lewat di bawah kakinya dan yang menyambar bagian atas runtuh oleh tangkisan sinar pedang Heo Leong Kiam. Tiga orang pembantu utama Heksim Lomo hanya memandang dengan metu, terbelalak, kagum dan juga jerih melihat wanita baju hitam itu melarikan tubuhnya Tio dengan kecepatan bagaikan terbang saja. Mereka bertiga lalu bergegas menuju ke rumah Tio Wee Hon, dan Yao Man sendiri cepat mengunjungi Heksim Lomo di tempat peristirahatannya untuk melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi itu. Heo Leong Li Li Kim Chu berlari cepat untuk meninggalkan tempat berbabaya itu. Kalau saja ia tidak menerima pedang pusaka ampuh dari wanita itu, agaknya tidak akan demikian mudah ia dapat menyelamatkan wanita itu. Biarpun ia tidak gentar menghadapi tiga orang lawannya, namun untuk merobohkan mereka, membutuhkan waktu. Apalagi kalau ia harus memanggul tubuh orang, mungkin saja ia malah akan mengalami kekalahan. Ia lari masuk ke dalam hutan yang lebat dan merasa yakin bahwa tiga orang lawan itu tidak melakukan pengejaran. Tiba-tiba ia berhenti dan cepat ia menyelingap kebalik sebatang pohon besar. Ada langkah kaki orang berlari ke arahnya. Agaknya ada pula yang melakukan pengejaran. Dengan pedang di tangan kanan dan tubuhnya Tio dipanggul di atas pundak kiri, Leong Li siap siaga, seluruh urat syaraf di tubuhnya menegang. Suara langkah kaki orang berlari itu semakin dekat dan kini orang itu memperlambat larinya, bahkan berjalan biasa ketika tiba di dekat tempat Leong Li bersembunyi. Wanita ini melihat seorang laki-laki yang usianya sekitar 25 tahun, berpakaian putih, tangan kanan memegang sebatang pedang yang buruk, tangan kiri memanggul tubuh seorang kakek yang kelihatannya menderita luka parah. Tak salah lagi, tentu seorang anak buah Heksim Lomo pula yang entah telah menangkap siapa. Tanpa banyak cakap lagi, Leong Li lalu melompat keluar dan menerjang dengan bacokan pedangnya ke arah kepala orang berpakaian putih itu. Sehingga pedang di tangannya menyambar dasyat dan mengeluarkan hawa dingin. Orang muda itu nampak terkejut, akan tetapi tidak menjadi gugup dan dengan gerakan yang cepat dia pun mengangkat pedang di tangannya untuk menangkis. Melihat ini, gira ngerasa hati Leong Li karena ia merasa yakin bahwa pedang pusakannya tentu akan membabat buntung pedang lawan itu. Teranggak nampak bunga api berpijar dan keduanya merasa betapal dengan tangan mereka tergetar hebat sampai menembus ke dalam dada dan keduanya terdorong mundur sampai lima langkah. Leong Li terkejut bukan main. Pedang orang itu sama sekali tidak buntung, bahkan selain mampu menahan pedang pusaka di tangannya, juga tenaga yang terkandung di balik pedang itu amat kuatnya. Di lain pihak, orang berpakaian putih itu yang bukan lain adalah Tan Chin Hei, juga terkejut bukan main. Tadi dia sedang melarikan tubuh Tio Wihon yang pingsan ketika tiba-tiba ada orang menyerangnya. Tak disangkanya bahwa penyerangnya itu seorang gadis berpakaian hitam yang selain memiliki pedang pusaka yang kuat pula, juga memiliki Xin Kang yang mampu menandinginya. Keduanya kini saling pandang dengan penuh perhatian dan keduanya kagum. Leong Li melihat seorang pemuda yang berwajah tampan dan lembut, nampaknya seperti seorang sastrawan lemah saja, sepasang matanya mencorong dan pakaiannya yang serba putih itu nampak bersih, dengan potongan sederhana. Kakek yang dipanggul pemuda itu nampaknya terluka berat dan pingsan, dengan muka agak kehitaman seperti keracunan. Sebaliknya, Chin Hei juga kagum melihat seorang wanita muda berpakaian serba hitam yang cantik manis. Wajah itu bulat telur, dengan dagu meruncing, mulutnya kecil dengan bibir yang merah basah tanpa gincu. Di bawah matu kiri ada tahilalat di atas pipi dan wanita itu memiliki sepasang matu yang tajam, mulutnya yang indah itu menyungging senyuman sinis sehingga nampak lesung pipit di tepi mulut. Manis sekali, akan tetapi sepasang matu itu membayangkan ketabahan, keberanian, kegalakan dan juga kecerdikan, membuat Chin Hei yang terkagum-kagum itu menjadi waspada. Seorang lawan yang amat berbahaya, pikirnya. Leong Li mempunyai watak yang tidak mau kalah. Begitu tadi beradu pedang, ia pun tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang lawan tangguh yang memiliki sebatang pedang pusaka ampuh. Ini bukan lawan seperti tiga orang yang mengeroyoknya tadi, jauh lebih lihai. Akan tetapi tentu saja ia tidak merasa gentar, apalagi melihat betapa orang ini pun memanggul tubuh seorang yang pingsan. Jadi keadaan mereka sama benar. Hal ini membuat ia merasa penasaran kalau belum dapat mengalahkan laki-laki tampan itu. Lihat pedang bentak Leong Li dan kembali ia menyerang dengan dasyatnya. Pedangnya membuat lingkaran di atas kepalanya, makin lama semakin lebar dan akhirnya dari dalam gulungan sinar pedang itu menyambar mata pedang, bagaikan kilat cepatnya menyambar ke arah leher Chin Hei. Bukan hanya dasyat sekali serangan ini, melainkan juga amat indah gerakannya sehingga Chin Hei memandang kagum. Namun dia pun tahu akan bahayanya serangan lawan, maka cepat dia meloncat ke belakang, menggerakkan pedangnya menangkis dari samping. Keringgi kembali bunga api berpijar, dan pedang di tangan Chin Hei, begitu bertemu pedang lawan sengaja dia pentalkan ke samping untuk terus membabat ke arah pergelangan tangan lawan yang memegang pedang. Akan tetapi, Kim Choo juga sudah tahu akan siasat ini dan cepat dia menarik kembali pedangnya yang tertangkis, memutar pergelangan tangannya sehingga pedangnya membentuk lingkaran menutup serangan lawan yang terpaksa menarik kembali pedangnya karena jalan ke arah lengan gadis itu tertutup sudah. Terjadilah perkelahian pedang yang amat cepat, amat kuat dan juga amat indah dipandang. Tubuh keduanya seperti digulung sinar hitam dan putih. Tanpa mereka sadari, pertemuan pedang yang berkali-kali itu, disertai tenaga sin keng yang amat kuat, membuat kedua pedang itu tergetar hebat dan cat yang menutupi kedua pedang itu terlepas dan kini nampaklah bentuk asli kedua pedang itu. Pedang di tangan Chin Hei berubah menjadi sebatang pedang berwarna putih gelap dan sinar pedangnya menjadi putih, sedangkan pedang di tangan Kim Choo menjadi sebatang pedang hitam yang sinarnya hitam sekali. Juga pedang-pedang itu amat indahnya, buatannya halus dan ada ukiran naga di batang pedang-pedang itu. Pedang menaga putih dan pedang naga hitam. Pedang jantan dan pedang betina yang terbuat dari Kim San Leong Choo dicampur bajam biru. Inilah sepasang pedang pusaka yang asli, buatan kakek Tio Wee Han yang dipesan oleh Hak Sim Lomo. Ada pun sepasang pedang yang hampir serupa bentuknya, yang palsu, terjatuh ke tangan Kiu Bwe Emoli dan Lui Teng. Setelah bertanding selama belasan jurus, baik Chin Hei maupun Kim Choo merasa betapa lihainya lawan. Chin Hei merasa khawatir sekali kalau-kalau pedang hitam gadis itu akan melukai tubuh Tio Wee Han yang dipanggulnya. Maka dia lalu meloncat agak jauh ke belakang sambil berseru. Berhenti. Kim Choo yang merasa penasaran, mukanya sudah menjadi merah. Ia mendongkol sekali tidak mampu mengalahkan pemuda ini dan ia pun menahan gerakan pedangnya sambil memandang dengan mata mendeli. Ketika mereka saling berpandangan itulah, di dalam hati masing-masing timbul kekaguman. Leong Li melihat seorang pria muda yang sudah cukup dewasa, berwajah tampan, berbentuk sedang dan sederhana dan bersikap gagah sekali. Bukan ketampanan pemuda ini yang menarik hati Leong Li, melainkan sinar metu mencorong dan sikap yang penuh kegagahan tanpa ada bayangan kesombongan itu. Di lain pihak, Chin Hei juga kagum sekali melihat lawannya. Seorang wanita muda yang usianya kurang lebih 23 tahun, wajahnya amat manis dengan mulut yang kecilakan tetapi bibirnya penuh dan merah basah menggerahkan. Di bawah metu kirinya ada tahi lalat di atas pipi. Ketika wanita muda itu tersenyum mengejek, nampak lesung pipit di pinggir mulut. Seorang wanita yang cantik jelita dan manis, dengan bentuk tubuh yang padat berisi, kulit muka dan leher yang putih mulus, akan tetapi yang lebih dari segalanya adalah matanya yang bersinar-sinar tajam dan sikapnya yang gagah perkasa penuh keberanian itu. Mereka bukan hanya mengamati diri masing-masing lawan penuh perhatian, akan tetapi juga memandang ke arah pedang lawan dan mereka pun kagum. Chin Hei melihat betapa wanita yang pakaiannya serbah hitam itu memegang sebatang pedang yang juga berwarna hitam. Dan pedang itu tadi ternyata sudah membuktikan keampuhannya, mampu menandingi pedang di tangannya. Sebaliknya Al-Yong Li juga mengamati pedang di tangan pemuda berpakaian putih itu, sebatang pedang yang berwarna putih dan yang ampuh sekali. Hem, keparat, mengapa berhenti? Takutkah engkau bentaknya dengan senyum mengejek? Chin Hei adalah orang yang pendiam dan sabar, akan tetapi entah bagaimana, senyum mengejek dan pandang mata wanita muda itu, apalagi kata-katanya membuat perutnya terasa panas juga. Selain itu, juga ada perasaan penasaran di dalam hatinya karena tadi dia sudah merasakan betapa lihainya wanita ini sehingga baik tenaga maupun pedangnya dapat ditandingi oleh wanita galak itu. Dia merasa tidak percaya kalau dia tidak mampu mengalahkannya dan timbul keinginannya untuk menguji sampai di mana kepandayan wanita itu dan kalau mungkin mengalahkannya untuk memberi hajaran atas kesombongannya. Aku tidak takut sama sekali. Aku minta berhenti karena pertandingan antara kita dapat melukai kakek yang kupanggul dan hal ini tidak ku kehendaki sama sekali. Bagus. Aku akapun tidak ingin nenek ini terluka. Nah, mari kita turunkan mereka lebih dulu, baru kita lanjutkan pertandingan kita kalau memang engkau berani. Huh, siapa takut padamu Chin Hei semakin panas ditantang oleh wanita itu. Mereka menurunkan tubuh kakek dan nenek itu dari panggulan mereka, kemudian tanpa banyak cakap lagi keduanya sudah saling terjang seperti dua ekor singa kelaparan yang berebut mangsa, atau lebih tepat lagi, seperti sepasang naga memperebutkan mustika. Seekor naga putih dan seekor naga hitam saja layaknya mereka itu. Chin Hei berpakaian putih dan memegang pedang putih, sedangkan Liong Li berpakaian hitam dan memegang pedang hitam. Mereka tidak tahu bahwa nama pedang di tangan mereka itu pun Pek Liong Kiam, pedang naga putih, dan Hek Liong Kiam, pedang naga hitam. Permainan pedang mereka amat hebatnya. Karena maklum bahwa lawan amat tangguh, keduanya sudah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan kepandaian simpanan sehingga kini tubuh mereka lenyap menjadi bayangan putih dan bayangan hitam, dan pedang mereka pun menciptakan gulungan sinar putih dan hitam yang saling belit dan saling tekan. Makin lama serangan mereka semakin dasyat dan keduanya juga menjadi semakin kagum di samping rasa penasaran karena sama sekali mereka tidak mampu mendesak lawan. Chin Hei dapat melihat bahwa ilmu pedang wanita itu amat ganas dan penuh tipu daya, ciri hasil musilat dari golongan susat, namun sungguh telah menduduki tingkat tinggi sehingga ilmunya sendiri yang sudah mantap dan bersih itu tidak mampu mendesaknya. Sebaliknya, Leong Lee hampir menangis saking penasaran karena ilmu pedangnya seolah-olah membentur tembok baja yang membuat semua serangannya gagal dan membalik. Saking penasaran, ia lupa bahwa yang bertanding dengannya bukanlah musuh, bahkan sama sekali tidak dikenalnya dan mereka bertanding pun tanpa alasan tertentu. Ia lupa akan hal ini dan tiba-tiba Lee Kim Chu mengeluarkan bentakan-bentakan dengan suara melengking nyaring. Ia telah menambah serangannya dengan dorongan-dorongan tangan kirinya yang berubah merah, karena ia telah mempergunakan ilmu pukulan beracun Hiatok Chiang. Chin Hei terkejut bukan main. Dia agak lengah tadi, sama sekali tidak mengira bahwa wanita secantik itu dapat mengeluarkan ilmu pukulan sekeji itu. Dikiranya bahwa wanita berpakaian hitam itu hanya mengeluarkan pukulan biasa saja, didorong tenaga Sin Kang, maka melihat tangan kiri itu mendorong ke arah dadanya, dia pun menarik kaki kanan ke belakang dan menyambut tangan kiri lawan itu dengan tangan kirinya pula, menangkis dari samping dalam. Plak dua telapak tangan bertemu dan akibatnya Chin Hei mengeluarkan teriakan kaget dan tubuhnya terpelanting. Kesempatan itu dipergunakan oleh Leong Lee Kim Chu untuk mendesak dengan pedangnya, menyambar ke arah pundak Chin Hei, bukan untuk membunuh melainkan hanya melukai pundak saja. Akan tetapi, biarpun Chin Hei merasa betapa tadi hawa panas menyusup melalui telapak tangannya yang menangkis, membuat tubuhnya terpelanting dan dadanya terguncang, dia masih dapat menggerakkan pedangnya menangkis dari bawah. Terang kering terang, tiga kali pedang Leong Lee menyambar dan tiga kali pula Chin Hei menangkis. Akan tetapi pemuda itu merasa betapa pandang matanya berkunang-kunang. Dia telah terkena pukulan beracun. Kalau perkelahian itu dilanjutkan, dia akan celaka. Dia harus bersila dan menghimpun hawa murni untuk mengusir hawa beracun itu, akan tetapi lawannya tidak memberi kesempatan. Tiba-tiba terdengar seruan kakek dan nenek itu hampir berbareng. Tahan senjata. Jangan berkelahi antara orang sendiri. Seruan ini mengejutkan Leong Lee yang segera meloncat ke belakang sambil membalikan tubuhnya untuk memandang kepada nenek yang tadi dipanggulnya. Chin Hei merasa bersyukur karena terbebas dari ancaman maut dan dia pun cepat duduk bersila, memandang kepada kakek Tio Wee Han. Chin Hei dan Kim Chu memandang kepada kakek dan nenek itu yang kini sudah saling rangkul dalam keadaan luka parah dan mereka itu terhuyung menghampiri mereka, akan tetapi lalu menjatuhkan diri duduk di atas tanah sambil saling memapah. Orang muda, kenapa engkau berkelahi dengan nona ini Tio Wee Han bertanya. Tadi dia siuman dari pingsannya dan hampir bersamaan, istrinya juga siuman. Mereka saling menghampiri dengan girang karena bagaimanapun juga, keduanya masih hidup dan dapat saling berjumpa. Akan tetapi mereka berdua tidak mengerti mengapa dua orang muda yang sakti itu kini saling serang mati-matian. Dengan singkat mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing dan taulah mereka bahwa dua orang yang saling serang itu adalah penolong mereka dan mungkin terjadi salah paham. Biarpun keduanya sudah terluka parah, mereka mengumpulkan sisa tenaga untuk mendekati dua orang yang saling berkelahi itu dan mereka berteriak-teriak menyuruh mereka berhenti berkelahi. Aku tidak tahu, Lo Chiampuwe. Aku sedang berjalan melarikan Lo Chiampuwe dari pengejaran musuh, tiba-tiba saja ia muncul dan menyerangku. Tentu ia seorang di antara anak buah Heksim Lomo. Ngaco Liong Li membentak, engkaulah anak buah Heksim Lomo, maka aku menyerangmu. Aku bukan anak buah Heksim Lomo bantah Chin Hei. Aku pun bukan Liong Li Li Kim Chu tidak mau kalah. Air, sudahlah kata kakek Tioi Han Ternah. Ketahuilah, Nona yang perkasa, yang kau tolong adalah istriku. Aku adalah Tioi Han dan pemuda ini menolongku terlepas dari tangan anak buah Heksim Lomo, akan tetapi aku, ah, aku terluka parah. Jangan terlalu banyak bicara istrinya merangkulnya, juga dalam keadaan payah. Kami, berdua terluka parah, tubuh kami yang tua tidak sanggup menahan, ketahuilah, pedang yang kalian pegang itu, adalah Pek Liong Kiam, dan Hek Liong Kiam, jantan dan betina, berasal dari Kim San Liong Chu. Jangan sampai terjatuh ke tangan Heksim Lomo. Ku berikan kepada kalian, pergunakanlah sebaiknya, kakek itu terkulai. Istrinya menjerit lalu terkulai pula. Ketika Chin He dan Kim Chu menubruk dan memeriksa, ternyata keduanya telah tewas. Dalam keadaan masih berlutut saling berhadapan, terhalang dua tubuh tak berfernyawa lagi itu, Chin He dan Kim Chu saling pandang. Sampai lama mereka saling pandang, lalu Kim Chu tersenyum, teringat akan perkelahian mereka tadi. Chin He juga tersenyum, senyum kecut karena perkelahian itu tadi membuatnya menderita luka dalam yang ditahannya dan tidak ingin diperlihatkannya kepada lawan atau bekas lawan itu. Kita harus kubur mereka, katanya lirih. Kim Chu mengangguk setuju, ya, dalam satu lubang. Mereka saling mencinta sampai mati. Chin He mengerutkan alisnya mendengar ucapan ini, akan tetapi tidak membantah dan tanpa bicara lagi keduanya lalu saling bantu menggali tanah. Cukup dalam dan lebar untuk mengubur dua jenazah itu. Biarpun secara amat sederhana, tanpa peti, namun dengan penuh hirmat Chin He dan Kim Chu mengubur jenazah kakek Tio Wee Han dan istrinya yang tewas secara gagah berani itu. Setelah memberi penghormatan terakhir, tiba-tiba Chin He roboh terguling. Sejak tadi, dia telah menahan penderitaannya karena nyeri akibat pukulan beracun Kim Chu tadi. Dia menahannya saja, dan ketika dia harus menggunakan tenaga untuk menggali lubang dan mengubur dua mayat, dia telah mengerahkan tenaga yang membuat lukanya semakin parah. Akhirnya, dia tidak kuat menahan lagi dan ketika memberi penghormatan di depan makam, dia terguling dan jatuh pingsan. Eh tanda seru Kim Chu terkejut dan heran sekali. Cepat ia berlutut di dekat tubuh pemuda itu dan memeriksanya. Melihat tanda merah di pergelangan tangan pemuda itu, barulah ia tahu bahwa pemuda itu telah terluka oleh pukulan Hiatok Chiang yang dilakukannya tadi. Ah, kiranya dia luka oleh Hiatok Chiang tadi bisiknya dengan hati menyesal. Pemuda ini seorang pendekar budiman yang telah menyelamatkan kakek Tio Wee Han dan biarpun ia belum mendengar semua duduknya perkara, ia sudah dapat menduga bahwa pemuda itu seorang yang lihai sekali dan juga gagah perkasa, menimbulkan rasa kagum dan suka di dalam hatinya. Kini, pemuda itu terluka beracun oleh pukulannya. Tanpa ragu-ragu lagi Kim Chu lalu membuka kancing baju pemuda itu. Sejenak mukanya berubah kemerahan. Teringat ia akan pengalaman-pengalamannya yang lalu, ketika ia secara terpaksa sekali harus melayani para pria sebagai seorang pelacur. Betapa ia sudah pandai dan hafal Kero membuka pakaian langganannya dengan Kero yang menarik. Akan tetapi, segera diusirnya ingatannya ini. Ia kini adalah Leong Lee. Ia sekarang adalah seorang wanita perkasa dan di depannya terdapat seorang pria yang terluka oleh pukulannya, seorang pria yang sama sekali tidak berdosa. Ia harus menebus kekeliruannya itu dan harus menyembuhkannya. Kini wajahnya biasa saja dan jari-jari tangannya dengan cekatan membukai semua kancing baju pemuda itu dan menanggalkan baju itu. Nampaklah dada yang bidang, dengan kulit yang putih sehat, tegap dan kuat. Akan tetapi seperti yang diduganya, di sebagian dada kiri terdapat tanda merah dan itu menandakan bahwa racun dari Hiatok Chiang yang tadinya mengenai tangan pemuda itu ketika beradu lengan dengannya, telah menjalar ke atas dan hawa beracun telah memasuki dada sebelah kiri. Dengan ilmu kepandainya yang demikian tinggi, pasti pemuda itu akan mampu memergunakan Sin Kang dan hawa murni untuk menekan hawa beracun itu keluar, akan tetapi ia merasa heran sekali mengapa pemuda itu tidak segera melakukannya, bahkan nekat menggali lubang dan mengubur dua jenazah itu sehingga racun itu hawanya makin menjalar naik sampai ke dada. Hem, agaknya pemuda ini tadi merasa malu kepadanya maka menahan semua kenyerian itu, dan akan mengobatinya kalau sudah sendirian. Akan tetapi agaknya dia terlalu memandang rendah kepada akibat Hiatok Chiang. Dengan tenang tanpa ragu-ragu, Kim Chu lalu meletakkan kedua telapak tangannya ke pundak dan dada kiri pemuda itu, lalu mengerahkan Sin Kangnya dan mendorong keluar hawa beracun dari Hiatok Chiang itu. Ia bersilah dekat pemuda itu dan kurang lebih setengah jam saja, warna merah yang tadi nampak di dada kiri pemuda itu telah lenyap dan kini turun ke lengan kiri. Kim Chu memandang wajah pemuda itu. Wajah yang tampan dan halus, seperti wajah seorang pemuda pelajar, tidak pantas menjadi wajah seorang yang memiliki ilmu silat demikian tingginya. Ia kagum. Pemuda ini memang hebat ilmu silatnya. Kalau tadi ia tidak mempergunakan Hiatok Chiang, belum tentu ia menang. Dan ia pun dapat menduga bahwa pemuda itu agaknya tidak mengira bahwa ia menghadapi pukulan beracun, maka sampai dapat terpengaruh dan terkena hawa beracun. Wajah itu ketika dalam keadaan tidak sadar, nampak seperti orang tidur saja, dan nampak muda sekali. Hem, orang muda yang malang, katanya lirih. Chin He membuka matanya, bingung melihat dia rebah telentang dan wanita cantik itu bersila di dekatnya. Apa, apakah bilang tanyanya, masih agak nanar. Aku bilang, engkau orang muda yang malang. Hem, aku tidak muda lagi. Tentu lebih tua darimu, nona. Kalau begitu, laki-laki yang malang. Entah mengapa dia sendiri pun tidak tahu, akan tetapi hatinya senang mendengar dia disebut laki-laki, bukan orang muda. Dan pada saat itu dia pun melihat bahwa bajunya telah dilucuti orang, maka serentak dia pun bangkit duduk dan menutupi dadanya dengan kedua tangan. Melihat ini, Kim Chu tak dapat menahan diri lagi tertawa. Chin He menyambar pakaian atas itu cepat memakainya sambil memandang kepada wanita itu dengan alis berkerut. Kenapa kau tertawa dia merasa bahwa dia ditertawai karena wanita itu tertawa sambil terus memandang kepadanya. Dia merasa mendongkol juga walaupun harus diakuinya bahwa wanita itu sungguh manis sekali kalau tertawa, tertawa bebas dan tidak malu-malu. Mulutnya terbuka sehingga kelihatan deretan gigi yang rapi dan putih seperti mutiara, rongga mulut yang merah dan ujung lidah yang merah muda. Kini Kim Chu menggunakan sapu tangan untuk menahan ketawanya, menutupi mulutnya dengan sapu tangan dan gerakan ini demikian penuh gaya kewanitaan yang lembut. Engkau, lucu. Kenapa dadamu kau tutupi? Hik-hik, engkau ini laki-laki tulen kenapa malu kelihatan dadanya? Chin He melompat berdiri, mukanya menjadi merah. Kenapa engkau menanggalkan bajuku? Tentu engkau yang melakukannya. Tak tahu malu. Kenapa engkau menanggalkan bajuku? Kim Chu masih duduk di atas tanah sambil memandang dengan senyum manis sekali. Hatinya makin senang, makin kagum. Laki-laki ini marah-marah karena bajunya ia tanggalkan. Oh haha, padahal, semua laki-laki dahulu berebut untuk ditanggalkan pakaiannya olehnya. Jelas bahwa pria yang satu ini memang lain sama sekali. Orang tak mengenal budi. Engkau roboh pingsan karena terkena hawa pukulan beracun. Aku telah membantumu menghilangkan hawa beracun dari dadamu, dan engkau malah menuduhku yang bukan-bukan. Aku tidak tahu malu, ya? Bagus sekali. Apakah engkau menantangku untuk mengadu kepandayan lagi? Kim Chu meloncat bangun dan kini ia sudah memasang kuda-kuda yang indah, kaki kanan diangkat dan ditekuk sehingga lututnya hampir menempel dada, lengan kanan diangkat lurus menudin ke atas, tangan kiri melingkar di depan pinggang. Kini Chin He teringat dan dia merabah-rabah dada kirinya. Rasa nyeri itu sudah hilang dari dadanya, dan tinggal di bagian lengan kiri saja, dari siku ke bawah. Tahulah ia bahwa apa yang diucapkan wanita ini memang benar. Wanita itu telah melukainya dengan pukulan beracun, ketika ia pingsan wanita ini pula yang telah mengobatinya, dan ia malah memaki-makinya. Tadinya dia menduga bahwa wanita ini tidak tahu malu. Dia pun merasa lega, mukanya berubah merah dan dia pun tertawa geli melihat betapa wanita itu sudah memasang kuda-kuda siap untuk bertanding mati-matian. Kim Chu mengerutkan alisnya, diam dan melirik ke arah kaki tangannya. Apakah kuda-kudanya jelek? Maka pemuda itu mentertawainya. Eh ha ha, kenapa engkau tertawa? Mentertawai aku, ya? Chin He cepat memberi hormat merangkapkan kedua tangan di depan dada. Minta ampun, sama sekali aku tidak mentertawaimu, Nona. Mana aku berani? Aku mentertawai kebodohanku sendiri. Aku yang tidak tahu malu, Nona. Engkau sih, tahu malu sekali. Aku yang tolol dan aku berterima kasih, Nona. Nah, untuk membuktikan bahwa aku yang tidak tahu malu, biar ku buka lagi baju ini agar engkau dapat melanjutkan pengobatanmu, karena aku masih merasa nyeri di lengan kiriku. Chin He lalu menanggalkan bajunya dan berdiri dengan tubuh atas telanjang di depan Kim Chu, sama sekali tidak kelihatan malu-malu seperti tadi lagi karena dia sudah tidak menduga yang bukan-bukan terhadap Kim Chu. Anehnya, kini wajah Kim Chu yang menjadi kemerahan. Ia sendiri merasa heran. Sudah sering ia melihat dada orang, dada pria yang telanjang. Kenapa kini jantungnya berdebar melihat dada laki-laki yang tidak dikenalnya ini? Padahal tadi, meraba dada itu untuk mengobatinya, ia sama sekali tidak merasa apa-apa. Bodoh kau, Kim Chu, makinya kepada diri sendiri. Seperti seorang perawan saja kau. Tak tahu malu. Kesinikan lenganmu, biar kuobati, katanya sambil duduk dan Chin He juga duduk di depannya. Keduanya duduk bersilah, berhadapan dan Chin He menjulurkan lengan kirinya. Sejenak Kim Chu memandang dada itu, lengan itu, bulu hitam di bawah pangkal lengan itu, akan tetapi ia segera dapat menguasai perasaannya, membuang jauh-jauh getaran dan gejolak perasaan mudanya, lalu menangkap lengan itu dan menempelkan telapak tangan kanannya ke atas lengan kiri Chin He, mengerahkan sin kangnya. Chin He merasakan betapa ada hawa yang hangat memasuki lengannya, terasa nyaman sekali. Tiba-tiba dia memejamkan kedua matanya dan dia harus mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk melawan gairah berahi yang tiba-tiba timbul. Sentuhan jari tangan wanita itu pada lengannya, seolah-olah menyusup ke dalam hatinya dan terasa begitu hangat, begitu lunak dan lembut, mengandung getaran mesra. Chin He segera mengerahkan kekuatannya untuk mematikan semua rasa dan menutup ingatannya. Pikiran yang biasanya menuntun rasa dan membangkitkan gairah berahi itu. Dia pun berperang sendiri dengan pikirannya dan akhirnya dia pun dapat menguasai dirinya, menguasai tubuh dan perasaannya dan menjadi tenang kembali biarpun tubuhnya kini menjadi basah oleh keringat. Biarpun usianya baru 23 tahun, namun He Lyong Lee atau Lee Kim Chu adalah seorang wanita yang sudah banyak pengalamannya dengan kaum pria, biarpun pengalaman itu datang kepadanya secara terpaksa. Maka ia pun dapat merasakan dan tahu bahwa tadi pemuda yang diobatinya itu telah dibakar berahi. Akan tetapi, ia melihat pula perjuangan Chin He melawan gairah itu dan pemuda itu berhasil, walaupun kini tubuhnya penuh keringat. Diam-diam Kim Chu menjadi semakin kagum. Pemuda ini memang bukan pria sembarangan yang mudah hanyut oleh nafsunya sendiri, pikirnya. Sukar mencari seorang pria seperti ini. Seorang pria pilihan. Ia pun melepaskan lengan itu karena semua hawa beracun akibat pukulan Hiya Tok Chi yang telah bersih dari lengan itu. Chin He membuka mata memandang lengannya, menggerak-gerakannya dan memang sama sekali sudah pulih, tidak ada rasa nyeri lagi. Terima kasih, engkau baik sekali, Nona, katanya sambil mengenakan bajunya yang putih. Sepasang matu yang tajam bersinar itu mengamati wajah Chin He penuh selidik, agaknya sinar matu itu ingin menjemuk isi hati pemuda itu. Kemudian Leong Li bertanya, Hem, engkau ini memuji ataukah mengejek? Heh. Chin He memandang terbelalak. Tentu saja memuji, mengapa mesti mengejek? Akulah yang membuat engkau keracunan, masa untuk itu engkau memuji ku? Ah, itukah? Akan tetapi, ketika itu engkau menganggap aku sebagai musuh, Nona, dan untuk mengalahkan musuh, engkau mempergunakan ilmu yang paling ampuh untuk itu, engkau tidak bersalah. Kim Chu hanya tersenyum saja, akan tetapi diam-diam ia masih penasaran. Memang tadi ia mampu mengalahkan pemuda ini, akan tetapi kalau pemuda itu siap siaga sebelumnya, kiranya akan mampu menolak pukulan beracun Hiatop Chiang itu. Ia menang karena curang dan ia sebenarnya masih ingin sekali menguji kepandayan mereka berdua, siapa yang sesungguhnya lebih unggul. Akan tetapi tentu saja ia merasa tidak enak. Ia lalu melirik ke arah pedang yang sudah dipasang di pinggang pemuda itu. Sebatang pedang pusaka yang baik sekali, tidak kalah oleh pedang yang diberikan kepadanya oleh nenek tadi. Apa nama pedang pemuda itu? Pek Liong Kiam. Dan pedangnya sendiri Hek Liong Kiam sungguh tepat sekali menjadi miliknya. Bukankah ia juga mempunyai julukan Hek Liong Kiam, Dewi Naga Hitam? Maka sudah sepatutnya menjadi pemilik pedang pusaka Hek Liong Kiam, Pedang Naga Hitam. Akan tetapi pemuda itu, pantaskah menjadi pemilik Pek Liong Kiam? Siapakah namamu tiba-tiba Kim Chu bertanya. Aku sendiri dikenal orang sebagai Hek Liong Kiam. Chin He mengerutkan alisnya. Wanita ini bagaimanapun juga sungguh tinggi hati. Menanyakan namanya akan tetapi tidak mau memperkenalkan nama sendiri melainkan memperkenalkan nama julukannya. Akan tetapi di samping rasa tidak puas ini, dia pun terheran. Julukan wanita ini Hek Liong Li. Sedangkan dia sendiri dijuluki Pek Liong Eng, Pendekar Naga Putih. Dia tadi sudah merasa heran akan hal yang amat kebetulan itu. Dia berjuluk Pendekar Naga Putih dan oleh kakek Tioi Han diberi pedang Naga Putih. Aku dikenal orang sebagai Pek Liong Eng, jawabnya singkat. Sepasang matu itu terbelalak dan muka yang cantik itu menjadi kemarahan. Merah karena marah. Kedua tangan yang kecil itu dikepal dan sikapnya seperti hendak memukul sehingga dianggiam. Chin He juga siap siaga kalau-kalau dirinya diserang. Wah, engkau ini kiranya memang kurang ajar bentaknya marah. Chin He yang terbelalak ini. Aku? Kurang ajar? Eh eh, bagaimana sih engkau ini, Nona? Apa maksudmu mengatakan aku kurang ajar? Engkau hanya ikut-ikutan aku saja. Apakah engkau bermaksud menghina aku? Katakan saja kalau engkau hendak menantang untuk bertanding sampai sejuta jurus. Aku tidak takut. Sejuta jurus. Wah, mana kuat, Nona? Sungguh mati, bersumpah disaksikan bumi dan langit. Aku tidak bermaksud menghinamu, Nona, dan aku pun sama sekali tidak ikut-ikutan. Karena tadi Nona hanya memperkenalkan julukan, maka ku kira Nona tidak ingin berkenalan. Dan, maksudku, tidak ingin saling memperkenalkan nama, maka aku pun tadi hanya memperkenalkan nama julukan yang kuterima dari orang-orang. Aku memang disebut Pek Liyongeng, mungkin karena aku selalu mengenakan pakaian putih, dan namaku sendiri adalah Tan Chin He. Kim Chu menelan kemarahannya, bahkan kini ia merasa sungkan dan malu. Kembali ia telah salah sangka. Mengapa ia selalu berpahasangka buruk terhadap orang ini? Mungkin karena ia memang mulai membenci pria sejak ia dipaksa melayani bermacam-macam pria itu, yang dilakukan penuh kejijikan dan kedukaan. Betapa anehnya kebetulan ini, katanya tanpa meminta maaf, engkau berjuluk Pek Liyongeng dan engkau memperoleh warisan Pek Liyong Kiam, sedangkan aku berjuluk Hek Liyongli dan aku memperoleh warisan Hek Liyong Kiam pula. Agaknya inilah yang dinamakan jodoh, Nona. Kembali matu itu bekilat. Siapa yang berjodoh tanyanya dengan suara kering, agaknya kembali ia berpahasangka buruk, mengira bahwa Chin He hendak menggodanya. Siapa lagi kalau bukan kita, dengan pedang-pedang itu, Nona. Engkau berjodoh dengan Hek Liyong Kiam dan aku pun berjodoh dengan Pek Liyong Kiam. Dan kita pun saling berjodoh untuk bekerjasama, setidaknya untuk menghadapi Hek Sim Lomo. Hem, siapa membutuhkan bantuanmu? Seorang diri saja aku sanggup membasmi Hek Sim Lomo dengan kaki tangannya. Kau boleh tunggu dan lihat saja berkata demikian, Kim Chu sudah meloncat jauh dan berlari cepat meninggalkan Chin He. Hei, ii, ii. Nona, tunggu dulu Chin He juga melompat dan mengejar. Melihat pemuda itu mengejar, Liyong Li lalu tancap gas dan ngebut secepatnya. Tubuhnya melesat ke depan bagaikan anak panah terlepas dari busurnya sehingga sebentar saja Chin He tertinggal jauh. Pemuda itu terkejut dan kagum, akan tetapi dia pun tidak mau kalah begitu saja. Kesempatan ini agaknya dipergunakan oleh mereka berdua untuk bertanding ilmu berlari cepat. Liyong Li tidak mau kalah dan ia mengerahkan seluruh ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dan kekuatan larinya, akan tetapi Chin He juga mengerahkan seluruh tenaga dan ternyata dalam hal ilmu berlari cepat ini pun tingkat mereka seimbang. Akan tetapi agaknya Chin He lebih menang dalam hal pernafasan karena akhirnya wanita itu pun berhenti karena napasnya terengah-engah. Dengan marah karena tentu pernafasannya yang Senin-Kemis itu akan kelihatan orang, yang biarpun sudah ditahan-tahankannya agar jangan terengah-engah tetap saja megap-megap seperti ikan dilempar di daratan. Liyong Li berhenti dan membalikan tubuh dengan mat menyinarkan kilat kemarahan. Akan tetapi kemarahannya pudar seketika dan mulut yang cemberut itu berubah menjadi senyuman ketika ia melihat bahwa keadaan Chin He tiada bedanya dengan dirinya, yaitu hermanenipeluh dan terengah-engah. Jadi ia tidak perlu malu-malu lagi. Hem, men, jemuhkan, mau apa kau, mengejar-ngejar aku tanyanya dengan nada marah akan tetapi kedengarannya lucu karena ia terengah-engah. Sesungguhnya, Chin He tidak perlu terengah-engah walaupun tubuhnya juga basah oleh keringat. Pernapasannya lebih kuat dan dia masih mampu bernafas biasa. Akan tetapi dia mulai mengenal watak wanita cantik manis berjuluk Dewi Naga Hitam itu, ialah watak tidak mau kalah. Melihat betapa wanita itu terengah-engah, dia maklum bahwa wanita itu akan tersinggung dan akan menjadi marah sekali kalau melihat lawannya tidak terengah-engah. Oleh karena itu, sengaja Chin He megap-megap untuk mengimbangi keadaan wanita itu. Aku, mau, menagih, hutangmu padaku. Mendengar ini, Liong Li menjadi sedemikian herannya sampai ia melongot, matanya terbelalak, mulutnya terengah-engah dan agaknya ia sudah lupa lagi untuk terengah-engah. Nagih, nagih, hutang? Hai, Tan Chin He atau Pek Liongeng, jangan ngawur kau. Sejak kapan aku mempunyai hutang padamu? Nenek moyangku pun tidak mempunyai hutang sepeserpun kepada nenek moyangmu. Wah, ini namanya penyabar dan mudah lupa, yaitu sabar dan mudah lupa kalau punya hutang. Baru beberapa menit engkau hutang padaku, Nona, dan sekarang sudah lupa, ataukah pura-pura lupa? Wah, engkau memang setan tukang fitnah keji. Apa memang sudah miring otakmu? Aku hutang apa, hah? Chin He tersenyum. Sungguh hebat wanita ini semua gerak-geriknya amat menarik, amat wajar, kecantikan yang asli dan tidak dibuat-buat. Baiklah kalau engkau sudah lupa, hei Liong Li, engkau hutang nama kepadaku. Hutang, hutang nama Liong Li mengulang dengan alis berkerut, tidak mengerti. Ketika engkau memperkenalkan nama julukanmu, aku pun segera membayarnya dengan memperkenalkan nama julukanku. Kemudian aku sudah memperkenalkan nama asliku kepadamu, akan tetapi engkau belum membayarnya. Bukankah ini berarti engkau masih hutang nama kepadaku? Kini mengertilah Liong Li, dan ia tersenyum mengejek. Hem, namaku tidak sembarangan ku perkenalkan kepada setiap orang, apalagi kepada sembarang laki-laki berkata demikian. Ia pun membalikan tubuhnya dan pergi dari situ dengan cepat. Sekali ini, Chin He tidak mengejar. Untuk apa mengejar wanita yang demikian tinggi hati? Dia bermaksud baik, mengajak wanita itu untuk bekerja sama, yaitu menentang kekuasaan Heksim Lomo yang jahat. Dia tahu betapa lihainya Heksim Lomo, apalagi masih dibantu oleh anak buahnya yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi. Biarpun si Dewi Naga Hitam itu pun lihai sekali, namun dia meragukan apakah ia akan mampu menandingi Heksim Lomo dan kawan-kawannya. Mengingat akan ketinggian hati wanita itu, Chin He merasa segan untuk membantunya. Akan tetapi ada sesuatu pada diri wanita itu, kepribadiannya yang amat menarik, yang membuat dia menggerakkan kaki untuk membayanginya. Tidak, dia tidak mungkin membiarkan saja wanita itu memasuki bencana, memasuki guha yang penuh dengan harimau buas dan ganas. Dia harus membantunya. Bukankah wanita itu dan dia yang telah dipilih oleh mendiang kakek Tiowi Hanyu untuk mewarisi dua batang pedang pusaka, dan menggunakan dua batang pedang pusaka itu untuk menentang Heksim Lomo dan anak buahnya. Bagaimanapun juga, sepasang pedang itu adalah pedang jantan dan pedang betina yang dibuat dari bahan yang sama, yaitu dari Kim San Leong Chu. Pasangan pedang itu harus bekerja sama, apalagi kalau menghadapi manusia-manusia sejahat iblis, seperti Haksim Lomo dan kawan-kawannya itu. Biarpun kini tidak lagi berusaha menyusul, namun Chin He membayangi terus dari jarak yang cukup jauh, namun dia tidak pernah kehilangan bayangan hitam di sebelah depan itu. Sung Tek Hin didorong ke dalam ruangan itu oleh kuati, si muka burik perut gendut orang pertama WI Ho Cap Saka WI. Badannya yang penuh luka dan memar itu tak bertenaga lagi, akan tetapi semangat Tek Hin masih tinggi. Burik Tek Hin roboh tersungkur di atas lantai, di dekat kaki Heksim Lomo yang duduk di atas kursi. Wajah Heksim Lomo yang hitam itu nampak lebih hitam dari biasanya, matanya mendelik lebar dan seluruh bulu kasar di mukanya itu seperti berdiri kaku. Dia marah sekali mendengar berita bahwa Tio Wi Han dan istrinya telah lolos, demikian pula pemuda berpakaian putih yang amat lihai itu.